Intro Saya sebenarnya gak kaget ketika akhirnya Munarman ditangkap. Saya sudah menduga itu sejak lama karena banyak sekali bukti yang mengarah kepada dia. Munarman itu mungkin orang yang paling pintar di FPI. Selebihnya di sana cuma tim hore-hore saja. Munarman lah yang mengatur strategi di dalam FPI, mencarikan donasi dari luar negeri, membentuk laskar untuk melindungi Rizik sekaligus juga dengan tim hukumnya termasuk membangun jaringan dengan elit politik dan pengusaha di negeri ini. Munarman bisa melakukan itu karena dia dulu pernah di Kontras dan LBH. Dia mempunyai banyak kontak dan siapa yang harus dia hubungi. Munarman juga punya jaringan wartawan dan media untuk membesarkan nama Rizik supaya Rizik bisa dianggap simbol untuk menyatukan kelompok garis keras di dalam satu barisan. Kiprah Munarman ini yang membuat dia sangat disayang oleh Rizik Sihab. Bahkan dijadikan orang yang paling dipercaya. Dan saking dekatnya hubungan Rizik dengan Munarman ada kelompok yang awalnya menjadi ring satu di Rizik Sihab sekarang tersingkir dan sangat cemburu pada Munarman. Munarman juga lah yang mengubah FPI dari organisasi preman menjadi organisasi radikal. Dia menyusupkan banyak anggota JAD ke dalam tubuh FPI dan melatih mereka sehingga siap untuk melakukan aksi kekerasan. Munarman adalah otak sesungguhnya di dalam tubuh FPI. Tetapi menangkap dia memang tidak mudah. Munarman itu orang yang sangat mengerti hukum dan punya teman di banyak lembaga hukum. Dia membangun benteng kuat di sekelilingnya yang membuat Munarman seperti untouchable atau orang yang tidak tersentuh hukum. Lihat aja waktu dia menyiram teh ke seseorang praktisi pendidikan dalam siaran langsung di stasiun televisi. Apa orangnya melaporkan Munarman? Enggak kan? Dan Munarman melenggang bebas seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi sepandai-pandainya Munarman melompat akhirnya dia jatuh juga. Videonya tahun 2015 beredar kembali di saat polisi memang sedang memetakan jaringan akibat kejadian di Makassar. Dan dari kejadian itu akhirnya terbongkarlah sindikat kelompok pelaku perusahaan di sebuah perumahan di Makassar. Puluhan orang ditangkap dan sebagian besar adalah anggota FPI. Dari yang ditangkap itu keluar pengakuan kalau Munarman memang ada di balik semua ini. Munarman lah yang memberikan motivasi bahwa terbentuknya negara agama itu sesuatu yang harus terjadi dan harus diperjuangkan sekeras apapun caranya. Dan itu perintah Tuhan yang tidak boleh dibantah. Karena motivasi itulah apalagi datang dari elit tertinggi di lingkungan FPI tangan kanannya Rijik Sihab lagi. Maka mereka percaya untuk mengikuti Jejak Munarman. Dan akhirnya terjadilah aksi kekerasan di mana-mana. Karena semakin lama semakin ganas itulah maka pemerintah akhirnya membubarkan FPI dengan segala kegiatannya karena sudah sangat merusak. Jadi kebayangkan untuk menangkap seorang Munarman saja jalannya harus sangat panjang. Harus menemukan dua alat bukti yang cukup dulu sebelum bertindak. Dan ketika sudah didapat proses penangkapannya pun tidak seperti penangkapan biasa yang bermula dari pemanggilan. Tetapi dia digerebak, diborgol, dan ditutup matanya langsung dilakukan oleh detasemen khusus 88. Ini ada lagi pertanyaan. Kenapa sih mata Munarman kok ditutup? Bukannya itu melanggar HAM? Oh enggak. Itu sesuai SOP-nya Densus 88. Semua tersangka yang mereka tangkap matanya memang harus ditutup supaya si tersangka tidak mengenali penangkapnya. Karena kalau akhirnya dia kenal, si tersangka bisa memberi kode kepada jaringan yang lain untuk membalas dendam. Dan ini berbahaya untuk jiwa para polisi sebagai operator lapangan. Penangkapan Munarman ini bisa dibilang salah satu kejadian besar di negeri ini. Dan ini adalah komitmen Jokowi untuk memberantas radikalisme dengan cara yang tepat dan keras. Jadi ayo ngaku, siapa dulu yang meragukan cara kerja Jokowi dalam memberantas radikalisme? Yang sabar dong, sekali aja dia gerak, FPI habis seakar-akarnya. Bukan cuma rantingnya doang. Bravo Polri, bravo TNI, bravo Densus 88. Kita harus angkat secangkir kopi untuk mereka. Meski yang diangkat cuma cangkirnya doang. Orangnya lagi puasa. Sekarang ini simpatisan FPI dan Munarman katanya sedang mencari saya karena dianggap sebagai provokator. Sehingga Munarman ditangkap dan FPI bubar. Sini deh, saya kasih tau. Saya tidak pernah takut dan tidak akan pernah mundur. Catat nama saya di benak kalian dalam-dalam. Siapapun yang ingin memecah belah negeri ini, saya akan berhadapan langsung dengan kalian. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline. Terima kasih telah menonton!